Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sanasti Marwah Saya dari Prodi Biologi Fakultas Sain dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh Ada pun disini kami dari kelompok 4 Akan menjelaskan tentang tantangan dan hambatan Yaitu yang beranggota 3 orang Saya sendiri Sanasti Marwah Dan rekan saya Husunul Khatimah dan Siti Nurhaliza Yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengelolaan sumber daya persisir Dengan dosen pembimbing Bapak Ilham Julpahmi MSI Disini saya akan menjelaskan pengertian dari tantangan dan hambatan Jadi tantangan merupakan suatu hal atau bentuk usaha Yang memiliki tujuan untuk menggugah kemampuan Sedangkan hambatan adalah usaha yang ada dan berasal Dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat Atau memiliki tujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional Ada pun tantangan pengelolaan wilayah persisir Yang pertama yaitu ditinjau dari sudut pandang peraturan perundangan Dimana pengelolaan wilayah laut ditinjau Dari sudut peraturan perundang-undang Indonesia Sebenarnya telah disinggung dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 Undang-undang nomor 12 tahun 2008 Tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa Daerah yang memiliki wilayah laut Diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut Dan mendapatkan bahagian hasil atas pengelolaan sumber daya alam Di bawah dasar dan di dasar laut Sesuai dengan peraturan perundang-undang Kedua yaitu kesiapan pemerintah daerah Dimana tantangan bagi pemerintahan daerah di Indonesia Terutama yang provinsi yang berbentuk kepulauan Yang ketiga yaitu kalangan akademisi dan lembaga sosial kemasyarakatan Dimana sesuai peraturan perundangan Bila telah diundangkan maka semua masyarakat dianggap tahu Sedangkan masyarakat yang hidup di pesisir Banyak yang tidak mengetahui keberadaan peraturan perundang-undangan Bahkan tidak mengetahui program-program Yang telah dibuat oleh pemerintahan pusat dan daerah untuk mereka Disinilah diperlukan bantuan Kalangan akademisi, para terpelajar dan LSM Yang konsen terhadap kepentingan masyarakat pesisir Membantu turun ke lapangan Mensosialisasikan program dan peraturan pemerintahan Baik tingkat pusat dan daerah Yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masyarakat setempat Selanjutnya yaitu yang keempat Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Dimana pengelolaan wilayah laut tidak akan lepas dari pengetahuan Dan teknologi Bagaimana mungkin masyarakat pesisir Yang utama bagi masyarakat pesisir terutama nilaian tradisional Yaitu untuk naik peringkat menjadi nilaian modern Dimana mampu menggunakan teknologi Agar tidak celah bersaing dengan nilaian-nilaian di luar negeri Peran sea farming di Indonesia untuk masa depan Yaitu sebagai pemasok yang penting dalam produksi perikanan Mencegah kepunahan spesies Pengendalian tangkap ikan Pemanfaatan dan kelestarian sumber daya alam Dan juga untuk peningkatan devisa Hambatan pengembangan sea farming di Indonesia Salah satunya teknologi penyediaan pakan buatan Karena produksi pakan buatan dalam negeri Masih sangat dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku Yang bersifat musiman Dan tersebar sesuai geografis negara kepulauan Saat ini pemeliharaan ikan laut dalam KJA Sangat bergantung pada ikan rucah Yang sangat dipengaruhi oleh musim dan persaingan untuk pangan Kemudian keterbatasan teknologi informasi Mengenai lokasi yang layak untuk pengembangan komersial Informasi yang tersedia masih sangat global Dan kurang mempertimbangkan kelayakan Ditinjau dari aspek sosial dan ekonomi Peta rinci yang khusus menggambarkan daerah potensial Untuk pengembangan sea farming Dan tata wilayah di tingkat kabupaten Masih belum tersedia Hingga mempersuling investor Untuk mendapatkan lokasi yang layak dalam waktu yang cepat Dan menghambat pemerintah untuk menghitung besaran potensi secara akurat Dalam penelitiannya Hanif dan kawan-kawan tahun 2001 Memprediksi beberapa hambatan dalam pengembangan sea farming Di teluk pengametan Bali Antara lain Namanya itu ketersediaan pakan yang cukup mutu Baik pakan buatan maupun pakan alamiah Yang kedua Konsistensi pelaksanaan penata ruang Dan kedisiplinan terhadap aturan yang ada Kemudian pengadaan benih tepat ukuran jumlah mutu dan waktu Yang keempat yaitu rekayasa untuk wadah budidaya Selanjutnya manajemen pengajuan stok Dan masalah keamanan dalam komoditas yang ditebar sebagai upaya pengajuan stok Baik selanjutnya solusi hambatan dan tantangan sea farming Pemerintah dapat menyediakan tempat yang layak untuk pengelolaan dan pengembangan sea farming Kemudian mengajak atau menyediakan tempat pelatihan bagi masyarakat yang berada di wilayah pesisir Yang kurang dalam pembandingan agar mereka tahu pentingnya laut Baik sekian presentasi dari kami Apabila ada kekurangan kami mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh